Mengapa kita bermimpi? Pada Melanium ketiga sebelum masehi, Aja Mesopotamia merekam dan menginterpretasikan mimpinya pada sepunggah lilin. Barulah seribu tahun kemudian, orang mesir kuno menulis buku-buku mimpi. Buku itu berisi daftar mimpi-mimpi dan artinya. Dan sejak saat itu hingga sekarang, manusia belum berhenti dalam pencariannya untuk memahami mengapa manusia bermimpi. Jadi, setelah banyak penelitian ilmiah, kemanjuan teknologi, dan ketekunan, kita masih belum memiliki jawaban pasti mengapa kita bermimpi. Tetapi, kita memiliki beberapa teori yang menarik berikut ini. Kita bermimpi untuk memenuhi keinginan kita. Pada awal tahun 1900-an, Sigmund Freud mengusulkan bahwa semua impian kita, termasuk mimpi buruk kita, adalah kumpulan gambaran dari kehidupan sehari-hari kita. Gambaran-gambaran tersebut juga memiliki artis simbolis yang berhubungan dengan keinginan alam bawah sadar kita. Freud berteori bahwa semua yang kita ingat ketika kita bangun dari mimpi adalah representasi simbolis dari pikiran primitif kita yang tak sadar, motivasi, dan keinginan kita. Freud percaya bahwa dengan menganalisis elemen-elemen yang diingat, konten alam bawah sadar akan terungkap ke pikiran sadar kita. Dan masalah-masalah psikologis yang ditimbulkannya akan dapat diatasi. Kita bermimpi untuk mengingat. Nah, untuk meningkatkan kinerja pada tugas tertentu, tidur itu memang baik. Tetapi bermimpi saat tidur itu jauh lebih baik. Nah, pada tahun 2010, para peneliti menemukan bahwa seseorang itu akan jauh lebih baik dalam melewati labirin tiga dimensi yang rumit jika seorang itu tidur siang dan memimpikan tentang labirin sebelum kembali masuk ke labirin untuk percobaan kedua. Bahkan, mereka yang tidur dan memimpikan labirin itu berhasil sepuluh kali lebih baik daripada mereka yang hanya memikirkan saja ketika dia terjaga. Setelah percobaan pertama, ataupun dibandingkan dengan mereka yang tidur siap tetapi tidak memimpikan tentang labirin tersebut. Jadi, para penyerti berteori bahwa proses memori tertentu dapat terjadi hanya ketika kita sedang tidur. Dan mimpi kita adalah sinyal yang menandakan bahwa proses itu terjadi. Kita bermimpi untuk melupakan. Nah, ada sekitar 10 ribu triliun konekisaraf dalam arsitektur otak kita. Konekisaraf diciptakan oleh semua yang kita pikirkan dan semua yang kita lakukan. Sebuah teori neurobiologi mimpi tahun 1983 yang disebut dengan pembelajaran terbalik menyatakan bahwa ketika tidur dan terutama selama siklus tidur REM neokortex kita meninjau konekisaraf ini dan membuang yang tidak perlu. Tanpa proses pembelajaran terbalik ini yang menghasilkan impian kita otak kita dapat dikuasai oleh koneksi yang tidak berguna dan nantinya pikiran parasit semacam ini dapat menggakui pemikiran yang perlu kita lakukan ketika kita sudah bangun. Jadi, intinya bahwa bermimpi itu dapat berfungsi salah satunya untuk melupakan sesuatu yang tidak perlu. Kemudian untuk selanjutnya, kita bermimpi untuk menjaga supaya otak tetap bekerja. Teori aktifasi terus menerus mengusulkan bahwa hasil mimpi kita adalah kebutuhan otak kita untuk terus menerus mengkonsolidasikan dan menciptakan ingatan jangka panjang agar berfungsi dengan baik. Jadi, ketika input eksternal turun di bawah tingkat tertentu seperti kita sedang tidur, otak kita secara otomers memicu generasi data dari penyimpanan memori yang muncul kepada kita dalam bentuk pikiran, perasaan, dan pengalaman kita dalam mimpi kita. Sehingga dengan kata lain, mimpi kita mungkin adalah semacam screen saver acak yang diaktifkan oleh otak kita sehingga tidak sepenuhnya mati. Jadi, mimpi tersebut berfungsi untuk menjaga supaya otak kita tetap bekerja. Kita bermimpi untuk berlatih. Kita bermimpi untuk berlatih. Mimpi yang melibatkan situasi berbahaya dan mengacam itu sangat umum kita alami. Dan teori latihan instink primitif berpendapat bahwa isi mimpi adalah ada tujuannya. Misalkan kita bermimpi pada setting waktu malam yang sunyi dan menurikan, lalu kemudian dikejar melalui hutan oleh beruang atau melawan ninja di lorong gelap, mimpi-mimpi ini memungkinkan kita itu melapih naluri bertarung atau terbang kita dan membuat kita semacam memiliki keterampilan tersebut jika sewaktu-waktu kita membutuhkannya di kehidupan nyata. Kita bermimpi untuk sembuh. Stres neurotransmitter di otak kurang aktif selama tahap tidur. Bahkan, selama bermimpi, pengalaman traumatis mengarahkan beberapa peneliti untuk berteori bahwa satu tujuan bermimpi adalah untuk menghilangkan pengalaman, menyakitkan, untuk memungkinkan penyembuhan psikologis. Mending jawab beristirahat traumatis dalam mimpi kita dengan lebih sedikit tekanan mental, dapat memberikan kita semacam perspektif yang lebih jelas, dan meningkatkan kemampuan untuk memprosesnya dengan cara yang sehat secara psikologis. Orang dengan gangguan suasana hati tertentu itu sering mengalami kesulitan untuk tidur atau orang biasa mengatakan insomnia. Itu menyebabkan beberapa ilmuwan percaya bahwa kurangnya mimpi dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penyakit mereka kurang tidur. Kita bermimpi untuk memecahkan masalah. Tanpa dibatasi oleh kenyataan dan antronologi konvensional dalam mimpi kita, pikiran itu dapat menciptakan skenoria tanpa batas untuk membantu kita memahami masalah dan mempunyai solusi yang mungkin tidak kita pertimbangkan saat kita sedang sadar atau tidak tidur atau kita sedang terjaga. Nah, John Steinbeck itu menyebutnya sebagai komitif tidur. Dan penelitian ini telah menunjukkan efektivitas bermimpi tentang pemencahkan masalah. Mimpi juga menginspirasi bagaimana ahli kimia berkenal yang bernama Albus Kekwek itu menemukan struktur molekul benzena atau semacam Albus Kekwek dapat merumuskan struktur molekul benzena dari mimpinya. Dan itu alasan yang kadang-kadang solusi terbaik untuk masalah yang sudah kita alami adalah dengan cara tidur. Nah, siapa tahu kita memperoleh solusi dari mimpi dalam tidur kita. Dan itu hanyalah beberapa teori. Ini teknologi meningkatkan kemampuan kita untuk memahami otak. Mungkin suatu hari kita dapat menemukan alasan yang lebih detail tentang mengapa manusia itu bermimpi. Tapi hingga saat ini tiba, kita hanya perlu untuk terus bermimpi. Terima kasih telah menonton. Dan memberi kita semacam perspektif yang lebih jelas dan meningkatkan. Motor, nampak. Terima kasih telah menonton.